Intro Film dibuka dengan suasana pasca pertempuran di desa Nevedovo, sebuah area yang dekat dengan kota Moskow. Seorang prajurit muda yang bernama Nikolai Ifuskin tiba di daerah itu dengan mengendarai sebuah truk kecil bersama juniornya yang bernama Vasily. Tidak mereka sadari bahwa disana masih nangkring sebuah tank panser Jerman yang bersiap membidik mereka. Ifuskin yang terlatih dalam hal segala persenjataan kemudian membawa kabur truknya dan berhasil ngepot dari semua tembakan tank panser Jerman. Dia bisa menghitung kapan tank itu akan meluncurkan pelurunya. Mereka bisa lolos dari ancaman maut tersebut. Pasukan merah di base camp daerah itu yang telah bonyok dihajar Jerman, mereka hanya menyisakan artileri satu tank saja, sementara pihak komando mendesak agar mereka siap untuk menghadang serangan Jerman. Karena Ifuskin adalah satu-satunya alis senjata yang sedang berada disana, maka dialah yang kemudian ditugaskan untuk mengkomandoi tank tersebut. Lieutenant Muda ini kemudian mengkomando para prajurit untuk mempersiapkan tank satu-satunya yang masih mereka miliki. Ia pun mengatur strategi untuk menghadapi pasukan Jerman yang mereka prediksi akan segera menggempur desa itu. Esok paginya pasukan Jerman itu memang sudah tiba di seberang desa. Setelah melakukan pengintaian, tank Jerman yang jumlahnya ternyata lebih dari lima itu kemudian mulai jalan. Ifuskin dan rekan mengintai pergerakan mereka dari dalam tank yang disemunyikan di balik tumpukan jerami. Mereka siap untuk mempidik. Namun tiba-tiba, komandan Jerman itu memutuskan untuk berhenti. Ia curiga melihat suasana desa yang dinilainya terlalu sepi. Ia pun meneropong ke dalam dan menemukan satu buah senjata anti-tank Soviet di sebuah loteng rumah yang mana itu adalah sebuah jebakan. Panzer Jerman yang termakan umpan itu lalu memutuskan untuk bergerak dan di saat itulah Ifuskin melepaskan tembakannya. Satu tembakan tank Soviet itu berhasil menghancurkan dua tank Jerman sekaligus. Setelah menghajar Panzer yang ketiga, tank Jerman ini pun kemudian mundur sekaligus bermanuver dan berhasil mengelakkan satu tembakan lawan. Setelah itu, pasukan Jerman tidak bisa lagi melihat keberadaan tank Soviet. Serangan mortar pun diluncurkan dan armada pasukan yang duluan masuk untuk kemudian disusul oleh armada Panzernya. Pasukan Rusia rupanya telah sembunyi di beberapa gudang dan ketika posisi memungkinkan, tembakan tanknya kembali berhasil melumpuhkan tank lawan. Serangan itu disusul oleh seribuan tembakan ke arah pasukan Jerman. Mereka pun kocar-kacir lalu mundur keluar desa sehingga satu kali lagi tembakan tank Rusia gagal menghajar tank kelima musuhnya. Namun kemudian pasukan Jerman itu malah muncul dari samping dan berhasil membasmi satu senjata mesin Soviet dan menemukan lokasi tank mereka. Tank dengan kode T-34 ini pun harus keluar dari sarangnya untuk menghindari serangan boltrower dan ancaman geranat genggam tentara Jerman. Di ujung pintu gudang, mereka berhasil menembak Panzer yang kelima. Tapi kemudian mereka harus terkena satu tembakan, namun untungnya misil Panzer Jerman itu tidak berhasil menembus tank Uni Soviet. Tank model T-34 ini kemudian mundur untuk sembunyi di belakang gudang, namun ternyata satu lagi Panzer Jerman sudah merapat di sisi sebelahnya. Panzer itu mendobrak masuk ke dalam gudang lalu dari sana melakukan tembakan yang tidak bisa dialahkan oleh tank Rusia. Tembakan itu kali ini berhasil nembus bodi T-34, satu orang kru Soviet terbunuh akibat tembakan itu. Setelah oleng beberapa waktu, para prajurit pimpinan Ifuskin kembali bermanuver dan itu mengagetkan pasukan Jerman yang sudah mengira bahwa tank ini sudah dilemahkan. Alih-alih lemah, tank Rusia ini malah kembali berhasil menembak targetnya. Satu tank lagi yang ada di belakang berhasil dilumpuhkan kali ini berkat bantuan seorang prajurit Soviet yang masih hidup. Klaus Jagger, sang komandan Nazi, mulai mengakui ketangguhan tank Rusia beserta kru-nya itu. Ia pun mulai mengeluarkan Panzer-nya dan kini dua tank yang saling berseteru itu berada pada jalan yang berseberangan. Satu tembakan tank Soviet hanya berhasil merubuhkan satu kandang merpati yang tak pernah ingkar janji. Baru ditembakan kedua yang nembus ke sebuah rumah, misil itu berhasil kena targetnya. Namun demikian, tembakan itu tidak kena dengan telak. Panzer- Jerman ini masih bisa melaju dan melakukan laju diagonal mengelabui tank Uni Soviet. Akibatnya, tank T-34 ini salah bidik dan keduluan ditembak oleh Panzer- Jerman. Tembakan itu kena telak di bodi T-34 yang menyebabkan satu orang lagi kru meninggal dunia namun tetap tidak berhasil melumpuhkan tank tersebut. I. Fuskin yang masih survive kemudian giliran melakukan tembakan dan kali ini Panzer-nya Mr. Jagger itu tidak bisa mengelakkan. Hancurlah perlawanan armada tank Jerman tersebut oleh satu tank Soviet. Setelah melumpuhkan satu kru Panzer, I. Fuskin kemudian keluar untuk menyelamatkan driver tanknya. Ia tidak mengira bahwa komandan Nazi di dalam tank masih hidup. Klaus Jagger kemudian muncul untuk melumpuhkan letnan muda pasukan merah itu. I. Fuskin pun robo tak berdaya. Loncat ketiga tahun kemudian di tahun 1944, base pasukan Jerman telah kedatangan para tahanan baru dari Soviet. Komandan Nazi dengan penerjemah seorang wanita tahanan asal negara musuh menebar ancamannya berikut intimidasi. Namun dari kesemua orang yang tunduk, ada satu orang yang cuma berdiri mematung. Orang ini adalah I. Fuskin yang sekarang jadi tahanan pihak Jerman. Komandan Nazi meminta nama lengkap berikut pangkatnya, namun orang ini tetap konsisten tak bersuara. Setelah dimasukkan ke penjara khusus tahanan perang, I. Fuskin disiksa, diminta untuk bicara, namun ia tetap tutup mulut. Pada saat itu, Klaus Jagger sendiri sudah naik pangkat jadi komandan batalion tank Jerman. Ia meminta izin kepada Himmler untuk merekrut tahanan perang Soviet agar menjadi lawan tanding di latihan pasukan tank yang dipimpinnya. Klaus Jagger mendapatkan persetujuan itu. Jagger pun mendatangi penjara tersebut dan menerima list yang dinominasikan, namun tidak ada dari mereka yang punya pangkat spesialis senjata berat. Namun setelah dilihat dari data keseluruhan, Jagger menemukan dokumen S. Fuskin yang hanya berisi foto saja. Ia masih sangat mengenali tampang orang tersebut. Orang itu tidak dinominasikan karena ternyata dia dikirim ke sana hendak dieksekusi akibat tujuh kali percobaan kabur. Jagger tetap meminta orang itu berikut dengan seorang penterjemah. Klaus Jagger kemudian bersama penterjemah yang bernama Anya masuk ke dalam tahanan Ifuskin. Dia menawarkan prajurit Soviet itu kesempatan kedua sebelum dia dieliminasi untuk menjadi lawan tanding pasukan tanknya yang akan ia pimpin. Nantinya Ifuskin tidak akan dikasih peluru, dia hanya harus menghindar dengan mengandalkan semua skillnya. Jika mati, maka dia akan gugur patriotik, namun jika dia selamat, dia nantinya harus menjadi pelatih bagi orang-orangnya Jagger. Ifuskin tidak peduli, dia nyuruh Jagger untuk minggat saja. Orang ini kemudian muncul dengan strategi leciknya, Jagger menodong Anya mengancam untuk membunuhnya pada hitungan kelima. Merasa tidak ada pilihan, akhirnya Ifuskin menerima penawaran Klaus Jagger. Ia pun mulai memberitahukan nama berikut pangkatnya. Ifuskin yang kondisinya sudah terlalu lemah ini kemudian perlahan dipersiapkan kebugaran fisiknya. Berikutnya, komandan pun mencarikan beberapa orang kru tambahan yang akan bertugas menemani Ifuskin di dalam tank. Dari beberapa tahanan di dalam kem, terpilih kemudian beberapa yang dinominasikan. Ifuskin disuruh untuk memilih tiga di antaranya. Di antara beberapa orang itu, terdapat satu orang Stefan Vasilievich, driver tanknya tiga tahun yang lalu di desa Nevedovo. Ifuskin kemudian merekrutnya, beserta dua orang lain yang sudah dia pilih. Selanjutnya, ia pun dibawa ke lokasi bengkel, di mana di sana sudah terdapat satu tank T-34 model terbaru. Tank itu adalah tank yang disita dari medan tempur beberapa hari sebelumnya di Eastern Front. Ifuskin diberi waktu satu minggu untuk memperbaiki tank itu. Nantinya, tank ini yang akan dipakai untuk latihan. Panzer Jerman ternyata masih sangat kesulitan untuk menghadapi tank Rusia di bedan tempur. Untuk itulah, mereka perlu latihan khusus. Namun sebelumnya, Ifuskin dan rekan harus terlebih dahulu membersihkan daleman tank beserta turetnya. Masuklah kemudian mereka ke dalam, yang mana di sana masih terdapat mayat beberapa prajurit Soviet yang terbunuh di pertempuran. Baunya sangat menyegarkan, Ifuskin sampai gak kuat nahan mual. Di dalam tank itu, Ifuskin menemukan terdapatnya beberapa peluru tank. Ifuskin kemudian keluar dari dalam tank, ia minta izin untuk mengemburkan mayat-mayat tersebut. Permohonannya dipenuhi, ke dalam mayat itu ia pun menyelidupkan peluru-peluru tank tadi. Sambil mengemburkan para rekannya, Ifuskin mengamati keadaan sekeliling. Ia mulai menggambar strategi bagi medan latihan nanti. Masuk ke dalam bengkel, selagi para kru memperbaiki tank T-34, Ifuskin membuat denah, medan latihan nanti dalam sebuah bak pasir. Ia kemudian mengumpulkan semua krunya, menyuruh mereka semua untuk mengingat persis mapping denah tersebut. Dari skema yang dijelaskan, Stefan bisa mengerti bahwa ternyata Ifuskin malah merencanakan sebuah pelarian. Ifuskin meng-ACC dugaan Stefan. Mereka hanya berjarak 300 km saja menuju perbatasan Cekoslovakia. Dengan modal tank T-34 model terbaru, Ifuskin merasa yakin bahwa mereka ada kesempatan. Stefan yang tampangnya serem itu tetap saja banyak khawatir meskipun akhirnya ia pun mengayokan ajakan Ifuskin sang komandan. Suatu malam, Ifuskin dipanggil untuk menghadap Klaus Jagger. Di sana ia debriefing mengenai medan latihan nanti, namun saat itu perhatian Ifuskin sendiri lebih kepada A-nya. Ia nggak tega meninggalkannya di dalam kem. Ifuskin sosuan terlihat ngeh sama omongan musuhnya. Nggak disadari oleh Mr. Jagger bahwa orang ini punya rencana tersendiri di dalam benaknya. Beberapa hari para kru memperbaiki tank ini secara simultan sampai akhirnya perbaikan pun selesai dilakukan. Klaus Jagger meminta dilakukannya tes performa. Para kru pun masuk dan Stefan langsung menggenjot mesin barunya ini. Versi terbaru dari T-34 ini ternyata memang bagong beneran. Dia lebih stabil dan cepat serta mampu berakselerasi dengan lincah. Para kru sangat pede, namun Klaus Jagger sudah terfikirkan sebuah jebakan. Dia kemudian bicara kepada asistennya meminta agar mereka memasang ranjau-ranjau di medan latihan. Ucapannya itu terdengar oleh A-nya. A-nya kemudian masuk ke dalam bengkel untuk menemui Nikolai Fuskin. Ia membocorkan rencana pasukan Jerman tadi yang sempat ia kuping pembicaraannya. A-nya juga yang sudah membaca gelagat minta agar dibawa kabur oleh Fuskin. Ia sudah gak tahan tinggal di sana, ia memilih mati dalam medan pertempuran saja. Ana berencana untuk mencuri peta bekal perjalanan dari ruangan Klaus Jagger. Sekalian saat itu, dia memberikan cetakan kunci kamar tersebut agar dibuatkan kuncinya oleh Fuskin. Esoknya, kedua pasukan telah siap di posisinya masing-masing. Sejak subuh hari, para perwira Jerman ini sudah menerima pembekalan dari komandannya. Tim Soviet sendiri langsung ambil posisi di areal seberang. Di sana, terlebih dahulu, mereka menggali kuburan para rekan untuk mengambil persediaan amunisinya. Di markas sendiri, saat itu A-nya sibuk kasa kusuk, ia masuk ke kamar bosnya yang lagi kosong, lalu mengambil peta dari dalam meja kerjanya. Untuk kemudian, ia pun keluar, lalu mengambil jetah libur yang telah diberikan kepadanya sebagai kompensasi dari posisi penter jemaah. A-nya pun jalan menjauh dari benteng kem tersebut. Sebuah tembakan menandai bahwa latihan sudah dimulai. Tiga tank panter milik Jerman mulai keluar dari sarangnya. Komandan Jäger dan barisan petinggi militer Jerman telah hadir untuk mengamati prosesi latihan dari atas tower. Tim Soviet memulai pertempuran dengan menebar barikade asap di areal posisinya. Tindakannya itu makin bikin salut seorang Klaus Jäger. Ia memuji komandan Soviet itu sebagai seorang yang pintar bertaktik. Memang betul adanya karena bagi Fuskin asap itu untuk menutupi gerakan turret tank mereka yang hendak melakukan bidikan. Tembakan pun diluncurkan yang langsung menghajar tank milik Jerman. Hal itu serta-merta bikin kaget kontingen tim tuan rumah dan bikin malu seorang Klaus Jäger, sang komandan batalion sebagai panitia acara. Dia langsung memberi instruksi untuk segera menyiapkan senjata. Namun karena barikade asap tadi, pasukan Jerman jadi sulit untuk mendeteksi keberadaan tank Soviet. Tank Soviet saat itu bergerak mengitari pinggiran dalam lindungan asap sekaligus untuk menghindari ranjau-ranjau yang telah ditebar pihak Jerman. Tank Soviet ini mulai nampak di hadapan Klaus Jäger ketika ia berada di depannya dan siap melakukan tembakan. Tembakan tank Soviet diarahkan ke atas tower, namun sebagian pimpinan masih lolos dari ledakannya. Tank Soviet yang cepat ini terus melaju, lalu mendeberak benteng kem konsentrasi. Deretan mobil-mobil para jenderal itu dialibas dengan satu gibasan saja. Hancur sudah semua mobil mahal produksi Jerman itu. Dari sana, tank ini terus merangsek menuju gerbang depan kem konsentrasi. Semua tembakan dari senjata apapun hanya berasa colekan saja bagi tank jaga ini, sementara posisi tank Jerman sudah terlalu jauh dari sana. Pada akhirnya, tank ini pun berhasil keluar mendobrak gerbang depan. Di jalur jalan itu, nonaannya yang berbekal peta sudah menunggu. Tank itu lewat di jalur tersebut, lalu berhenti untuk mengangkut tawanan wanita ini. Menghadapi momen itu, pasukan Jerman langsung melakukan tindakan. Komendan Jäger mengerahkan semua pasukan dan memberi instruksi untuk melakukan blokade dalam radius jarak 50 km. Tank Soviet sendiri terus melaju, namun karena si binatang buas itu boros bensin, mereka harus melipir dulu di sebuah kota terdekat yang berjarak 20 km dari sana. Setelah mengisi bensin, tank pun masuk ke dalam kota dan bikin ngeri warga yang hanya dijaga oleh dua orang polisi saja. Di sana, mereka mengambil bekal makan minum untuk di perjalanan sekaligus baju ganti untuk ganti baju tahanan. Keluar dari kota dengan menikmati perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran sebuah tank musuh yang langsung melepas tembakan. Tank Soviet masih berhasil mengelak, namun posisi mereka jadi terdorong keluar dari jalan raya. Tank ini kemudian merangsek, membabat blukar untuk memotong jalan. Komandan Jagger menerima laporan progres di markas, mereka kaget bahwa tank itu masih bisa menghindar dari tembakan peluru anti-airgunnya milik mereka. Untuk itu, Jagger memutuskan untuk menggunakan armada udara. Kondisi ini bikin marah seorang jenderal, Klaus Jagger diminta untuk membekuk tank Soviet itu sebelum pagi esok hari. Tank Soviet yang nerabas jalur balik bukit, mereka berhasil lolos dari beberapa pos barikade. Karena motong jalanan, mereka pun makin dekat dengan tempat tujuan di perbatasan negara Ceko. Karena terus digas pula, Stepan melaporkan bahwa tank mereka akan segera mengalami overheat. Ifuskin minta agar mereka akan berhenti sampai celah gunung. Baru di sana, mereka boleh berhenti untuk kemudian beristirahat. Armada udara Jerman kini sudah berada di area sekitar, Klaus Jagger langsung yang menungganginya. Setelah beberapa waktu melihat ke bawah, ia masih belum menemukan targetnya. Akhirnya, ia pun minta sang pilot untuk turun makin bawah mengabaikan peringatan bahwa pesawat mereka sudah hampir kehabisan bahan bakarnya. Pesawat ini terus makin merendah dan akhirnya, Jagger memang berhasil menemukan jejak dari tank incaranya. Arahnya memang menuju arah celah gunung seperti yang dituju oleh Ifuskin dan kawan-kawan. Tank itu memang sudah berada di posisi yang dimaksud. Mereka pun berhenti untuk sejenak menikmati kebebasannya. Kebetulan, mereka berada dekat dengan aliran sungai. Keempat prajurit itu pun langsung terjun menikmati segarnya air pegunungan. Klaus Jagger berhasil selamat dan turun dari penerbangannya. Segera ia memerintahkan satu pelatihan pasukan untuk menuju lokasi tank Soviet. Ia pun lapor ke markas di Berlin bahwa dia sudah menemukan tank kabur itu dan akan ia eliminasi sebelum jam 8 pagi. Malamnya, pasukan Soviet ini pun beristirahat mengelilingi api unggun. Saat itu, Ifuskin memberikan saran agar mereka menenggalamkan saja tanknya dan kabur jalan kaki 50 km melintasi hutan menuju perbatasan. Namun, ide itu ditolak oleh yang lainnya. Diputuskan bahwa esok hari, mereka masih akan bergerak menggunakan T-34. Masing-masing kemudian tidur karena besok harus bangun subuh. Menjelang dini hari, Ifuskin kemudian terbangunkan oleh suara deru kendaraan di kejauhan. Ia bisa menebak bahwa itu adalah barikade tank Jerman yang sedang bergerak ke arah mereka. Untuk itu, ia pun membangunkan semuanya dan memutuskan untuk meninggalkan Anya jalan sendiri melintasi hutan. Terlalu bahaya kalau ia harus ikut dalam pertempuran. Anya ia suruh untuk melewati kota Klingental lewat pinggiran hutan lalu menunggu di sebuah padang rumput di luar kota. Mereka pun kemudian berpisah dan pergi ke arahnya masing-masing. Tank itu pun tiba di kota Klingental yang merupakan kota terdekat. Ifuskin melihat ada sebuah koper dan kereta bayi di pinggir jalan. Ia menduga bahwa itu bareng yang tertinggal dari warga yang sudah dievakuasi. Pasukan Jerman sudah menunggui mereka di dalam kota. Untuk itu, ia pun menyuruh agar Stefan segera ngambil jalan mabal. Tank Soviet jalan pelan-pelan sambil cek lokasi dan ternyata mereka memang sudah ditunggui oleh Klaus Jagger dan kawan-kawan. Tank Panther Jerman sudah dalam kondisi siap bidik. Namun untungnya Ifuskin sempat melihatnya, ia memberi isyarat dan Stefan pun ngepot mereka berhasil mengelak dari terjangan peluru tank tersebut. T-34 langsung terjun nyeberang jalan. Suasana pun jadi mencekam, pihak Jerman telah mengepung semua akses jalan di daerah tersebut. Mau tak mau mereka harus melakukan duel. Satu tembakan dari T-34 berhasil nembus lewat dasar, berhasil menghancurkan tank tersebut. Selanjutnya mereka pun mundur dan berhenti di persimpangan. Ifuskin turun untuk mengintai keadaan sekitar. Ia melihat bahwa di sana ada tiga tank yang sudah siap siaga. Setelah melihat sekeliling dan membuat perhitungannya, ia pun balik ke dalam lalu menyuruh Volchok untuk turun dan mengganggu satu tank lawan sebagai pengalih perhatian. Mereka hanya punya dua detik untuk bisa menghindar dari bedikan mereka. Dengan berbekal sebuah gerana tangan, Volchok pun turun untuk menghampiri tank yang dimaksud. Ifuskin memberi instruksi lanjutan, meminta agar Stepan langsung ngegas begitu mendengar suara ledakan. Volchok mengendap lalu terjun ke sebuah tank untuk menyerang komandanya. Dia pun bertarung dengan prajurit Jerman itu, Volchok berhasil melepas geranatnya meskipun harus kena sebuah tembakan. Stepan pun langsung ngegas dan berhasil mengelak dari dua tembakan tank musuh. Tank Soviet ini melaju melabrak sebuah rumah, namun di sana ternyata ada tank musuh yang sudah berada di tepat di belakangnya. Terpaksalah Ifuskin harus memutar turetnya 180 derajat dan saling berlomba dengan tank di belakang. Tank Rusia unggul beberapa detik saja dan duluan melakukan tembakan. Meledaklah tank panter itu tepat di depan mereka. Klaus Jagger melihat kejadian tersebut. Ia pun menghentikan laju tanknya, mengkomandoi tank di depan agar segera melakukan bidikan. Kru Soviet sendiri masih oleng karena ledakan tadi. Mereka belum sempat ambil posisi. Saat itu, tank panter itu sudah siap untuk menembak, tapi tiba-tiba sebuah peluru malah duluan menghajarnya. Tank ketiga yang tadi disabotase oleh Volchok yang melepas tembakan tersebut. Klaus Jagger melihat keberadaan tank itu, ia pun segera bergegas untuk melakukan tembakan balasan. Volchok yang sudah terluka, kesulitan untuk meloding peluru berikutnya. Akhirnya ia pun keduluan oleh tembakan tanknya Jagger. Serangan itu dibalas oleh tank Soviet, namun pelurunya kemudian berbenturan dengan peluru yang dilepas oleh Jagger. Komandan Nazi ini kemudian keluar, lalu memberikan ajakan duel kepada tank Soviet. Ifuskin minta waktu beberapa menit untuk terlebih dahulu mereka menyelamatkan Volchok. Selanjutnya, kedua tank gagah ini pun saling berhadapan di masing ujung sebuah jembatan. Karena tank Soviet hanya menyisakan satu peluru saja, Ifuskin pun berstrategi. Ia menyuruh Stefan untuk terus mendekat, lalu ngepot saat ia memberikan instruksi. Mereka harus berada pada jarak yang sangat dekat untuk melakukan satu tembakan yang jitu. Maka dari itu, T-34 pun langsung maju duluan dengan berani. Tank ini langsung ngepot ngikut komando Ifuskin dan berhasil mengelakkan tembakan pertama dari lawannya. T-34 melakukan zigzag kali ini, tembakan musuh menerpanya walaupun tidak telak. Jarak makin dekat, Ifuskin akhirnya melepaskan tembakan yang terkena telak dan sebagai penghabisan, tank T-34 ini segera mendorong tank Jerman ke tepi jembatan. Tank itu hanya sejangka lagi menuju terjun bebas. Klaus Jagger masih sempat keluar dan berusaha menembak Ifuskin. Namun si prajurit Soviet ini sudah duluan mengkokang senapanya. Klaus Jagger tak berdaya, ia pun harus pasrah terseret oleh tanknya yang akhirnya jatuh ke bawah sungai. Selesai sudah, tank gagah milik Rusia ini membantai semua tank Jerman. Namun Ifuskin merasa yakin bahwa pasukan susulan akan segera datang. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk segera menenggelamkan kendaraan mereka. Mereka pun lanjut dengan berjalan kaki menuju padang rumput di mana di sana hanya dengan setia telah menunggui mereka. Dengan menggotong volcok yang sedang terluka, keempat pelarian itu nyeberang perbatasan menuju lokasi yang aman. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Siretok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.